oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan support terus channel ini oke langsung aja kita ke tutorialnya nah disini kalian tinggal pilih proyek baru terus tambahkan video mentahan beat lagunya kalau sudah kalian tinggal klik video mentahan beat lagunya terus pilih ekstrak audio kalau sudah kalian tinggal buat untuk beat lagunya ya sesuai dengan beat mentahan yang sudah saya sediakan nah kalau sudah kalian tinggal klik cinta terus kalian tinggal pergi ke bagian awal tambahkan satu foto dulu kalau sudah untuk video mentahan beat lagunya kalian tinggal hapus terus ubah di di bagian format pilih yang 9 banding 16 kalau sudah di sini kalian tinggal buat untuk intro di bagian fotonya ya fotonya kalian tinggal panjangkan sampai ke bagian beat lagu yang pertama terus di bagian bawah sini kalian bisa pilih efek pilih efek video di bagian efek nightclub yang ini terus pilih di kamera goyang kalau sudah kalian tinggal atur di bagian sesuaikan atur kelima kecepatan 5 kalau sudah klik cintang cu dan disini kalian tinggal atur paskan dengan foto yang pertama kalau sudah di bagian sini tambahkan satu foto lagi panjangkan foto yang kedua ini sampai ke bagian beat lagu yang ke 13 12345678 9 10 11 12 13 nah sampai sini kalau sudah sekarang kita tinggal atur untuk pergerakan fotonya ya kalian bisa geser ke bagian awal foto di foto nomor dua ini di bagian awal kalau langsung kita akan tambahkan keyframe nah disini kita buat setnya aja ya caranya kalian tinggal zoom aja sedikit seperti ini kalau sudah di bagian di lagu yang kedua itu kalian tinggal miringkan ke kiri sekitar 4 derajat sekitar 4 nah kayak gini kalau sudah kalian tinggal atur ngezoom sedikit aja aja ya dan terus kalian tinggal loncat aja ke bagian di lagu yang kelima ya Nah di bagian beat lagu yang kelima kalian tinggal tambahkan keyframe tetap cuy tidak usah atur terus di bagian beat lagu yang keenam ini kalian tinggal tambahkan keyframe nah disini kalian miringkan ke bagian kanan kesebelah kanan itu sekitar 7 nah kayak gini kalau sudah atur lagi ngezoom sedikit dan langkah berikutnya loncat lagi ke bagian beat lagu yang kedua belas nah disini tambahkan keyframe tetap kalau sudah di bagian akhir foto atur seperti semula oke kalau sudah selesai disini kalian tinggal buat dulu jeda jeduk setnya ya cuy ya Nah kita buat di bagian awal foto dulu nah disini caranya kalian tambahkan 3 keyframe di bagian tengah-tengah sini keyframe yang pertama itu kalian tinggal dempetkan ke bagian kiri ya dempetkan ke bagian kiri terus bit yang kedua maaf keyframe yang kedua itu kalian tinggal agak renggangkan ya cuy ya ketengah-tengah tapi agak kekiri cuy terus yang ketiga itu di bagian tengah-tengah antara kedua keyframe ini nah antara kedua keyframe ini ya di tengah-tengahnya nah jadi kayak gini cuy yang pertama yang kedua yang ketiga oke kalau sudah cara aturnya seperti ini nah di bagian sini kita geser ke bagian bawah kanan terus yang kedua geser ke bagian atas kiri dan yang ketiga itu kalian tinggal geser ke bagian bawah kanan nah kalau sudah kita tinggal tambahkan 2 keyframe di bagian kanan dan kirinya hapus yang tengah kalau sudah lanjut lagi ke bagian keyframe yang kedua ini tambahkan di bagian kanan dan kiri hapus yang tengah nah yang pertama ini tidak usah diatur lagi dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya sekarang kita lanjut ke bagian beat lagu yang ke 5 dan 6 nah disini kalian tinggal buat 3 keyframe lagi di bagian tengah-tengahnya keyframe yang pertama dempetkan kesebelah kiri terus yang kedua agak renggang dan yang ketiga di bagian tengah-tengah antara kedua keyframe ini kalau sudah kita tinggal atur keyframe yang pertama kita geser ke bagian bawah kiri terus yang kedua kita geser ke bagian atas kanan kalau sudah atur tambahkan 2 keyframe di bagian kanan dan kirinya hapus yang tengah dan keyframe yang kedua hapus yang tengah keyframe yang pertama tidak usah diatur lagi dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini dan langkah berikutnya kalian tinggal tambahkan keyframe di bagian beat lagu yang kosong ini ya cuy ya tambahkan sampai ke bagian awal foto oke kalau sudah sekarang kita tinggal atur jeda jeduk tipisnya ya nah kalian pergi ke bagian tengah-tengah antara kedua keyframe ini disini hanya pakai satu keyframe ya cuy ya kalian tinggal tambahkan di bagian tengah-tengahnya terus atur di bagian bawah kalian bisa pilih edit pilih putar ketuk aja satu kali cuy nah kalau sudah cara aturnya disini kalian tinggal tambahkan keyframe di tengah-tengahnya ya tambahkan terus kalian hapus tambah hapus tambah sampai tiga kali cuy hapus tambah sampai tiga kali nah caranya yang tengah kalian tinggal hapus tambah ini sudah satu kali terus yang ini hapus tambah lagi dan hapus tambah ini yang kedua kalinya terus hapus tambah lagi dan ini yang ketiga kalinya nah kalau sudah kalau sudah kalian hapus tambah sampai tiga kali kalian dempetkan keyframe nya ke bagian tengah-tengah sini terus hapus tambah satu kali ya cuy ya nah kayak gini kalau sudah kalian tinggal hapus jadi sudah selesai nah kayak gitu ya jadi gerakan fotonya tuh tipis cuy nah kalian tinggal lanjut ke bagian keyframe yang belum kalian atur jeda jeduk tipis kayak gitu ya disini caranya juga sama yang miring ke kanan caranya sama ya oke disini saya percepat untuk videonya oke disini saya sudah selesai untuk ngatur jeda jeduk tipisnya dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini sekarang kita tinggal tambahkan satu foto lagi di bagian sini foto yang ketiga nah di bagian foto yang ketiga ini untuk durasinya kalian tinggal panjangkan sampai ke bagian akhir beat lagu nah kalau sudah di bagian akhir ini kalian tinggal tambahkan video mentahan akhiran ya oke kalau sudah sekarang kita tinggal atur foto yang ketiga ini di bagian awal kalian langsung tambahkan keyframe atur ngezoom sedikit atur ngezoom sedikit di bagian beat lagu yang berikutnya ini tambahkan keyframe ketat terus disini kalian tinggal loncat sekitar 1 2 3 1 2 3 4 5 6 di bagian 6 ya nah di bagian sini ke 6 kalian tinggal tambahkan keyframe terus atur ngezoom cuy atur ngezoom kurang lebih seperti ini geser mentokkan ke bagian atas nah di bagian bawah sini kalian tinggal lihat aja ya sampai sini oke kalau sudah di bagian akhir beat lagu yang kedua ini geser ke bagian bawah tambahkan keyframe dulu geser ke bagian bawah mentokkan aja ya di bagian atas kalian bisa lihat nah kayak gitu kalau sudah di bagian akhir foto kalian tinggal atur seperti semula oke oke kalau sudah disini kalian tinggal tambahkan keyframe di semua beat lagunya cuy dan langkah berikutnya kalian tinggal buat jeda jeduk ayun seperti biasa ya disini saya kasih contoh di bagian jeda jeduk berjalannya aja nah di bagian sini caranya kalian tinggal tambahkan 3 keyframe di bagian tengah-tengah untuk jarak keyframe nya sama terus keyframe yang di sebelah kiri kalian tinggal geser aja ke bagian bawah kanan terus hapus tambah 2 kali tambahkan dulu hapus tambah 1 kali hapus lagi terus hapus tambah yang kedua kali kayak gitu ya terus keyframe yang tengah geser ke bagian kanan kalau sudah hapus tambah 2 kali lagi kalau sudah yang ketiga geser ke bagian atas terus hapus tambah 2 kali juga kayak gitu ya dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini nah kalian tinggal buat jeda jeduk ayun seperti ini di semua beat lagu ini ya sampai selesai nah biar videonya gak terlalu lama saya percepat untuk videonya oke di sini saya sudah selesai untuk mengatur jeda jeduk tipisnya ya dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini nah kalau sudah sekarang kita tinggal atur di bagian efeknya efeknya di sini cuma sedikit ya cuya di bagian foto yang kedua ini kalian tinggal pelebar dulu nah terus pilih efek pilih efek video nah di sini kalian tinggal pilih aja di bagian efek ini ya pembuka dan penutup kalian bisa cari efek cermin maaf gak ada lupa ya cuy ya cuy soalnya diubah cuy nah di bagian lens cuy nah di bagian lens kalian bisa pilih efek cermin nah seperti ini untuk efek cermin ini kalian tinggal atur panjangkan durasinya sampai ke bagian beat lagu yang ke sini ya beat lagu yang ke 123456 di beat lagu yang ke 6 kalau sudah di bagian awal foto di bagian shape tipis-tipisnya ini kalian tinggal tambahkan efek bayangan ya efek bayangannya di bagian nah di bagian astral di bagian nightclub pilih yang astral kalau sudah klik cintang cuy nah di sini kalian tinggal atur perkecil seperti ini kalau sudah atur lagi di bagian sesuaikan di bagian rentang kalian tinggal ubah ke 0 nah kalau sudah kalian tinggal atur klik cintang terus pilih objek pilih semua video dan langkah berikutnya kalian tinggal selalu untuk efek astral ini pindahkan ke bagian sec yang kedua nah di bagian sini dan langkah yang terakhir di bagian efeknya itu di bagian sini ya di bagian jeda gedo berjalannya di bagian beat lagu yang ke 5 dan 6 nah di bagian beat lagu yang ke 5 pilih efek video kalian bisa pilih aja di bagian pembuka dan penutup pilih zoom berlian kalau sudah pilih cintang atur seperti ini kalau sudah pilih sesuaikan di bagian ukuran vulkan ke 100 kalau sudah klik cintang salin pindahkan ke bagian beat lagu yang ke 6 dan yang beat lagu yang ke 5 ini atur lagi di bagian kecepatan ubah ke 80 dan horizontal ke 80 oke sudah selesai oke sudah selesai dan hasilnya seperti ini dan langkah berikutnya cara buat HD nya itu seperti ini ya cuy ya saya kasih contoh satu aja di bagian foto yang tengah-tengah biar gak terlalu lama ya caranya kalian tinggal salin fotonya terus foto salinan yang di sebelah kanan pindahkan ke bagian bawah pilih overlay terus paskan ke bagian fotonya nah kayak gini kalau sudah atur di bagian efek pilih efek video masuk ke bagian efek retro pilih pertajam pertajam ini kalian tinggal atur dulu di bagian sesuaikan horizontal ubah ke 50 kalau sudah klik cintang dan untuk efek pertajam ini kalian sesuaikan dengan foto yang kedua ya nah foto yang kedua kalau sudah pas seperti ini salin menjadi dua efek terus ke dua efek ini kalian arahkan ke bagian objek pilih yang overlay kalau sudah kalian klik overlay nya terus pilih gabungkan pilih yang pergelap nah kayak gitu oke nah disini ini kan ada efek cermin ya cuy ya kalian bisa lihat di bagian fotonya belum beratur jadi kalau kalian pakai HD kalian tinggal double aja untuk efek cermin misalkan kalian pakai efek cermin kalian tinggal double aja nah efek cermin yang satunya ini arahkan ke bagian overlay nya cuy nah kayak gitu ya oke jadi cara buat nge HD fotonya cuman kayak gitu kalian bisa atur aja ke semua foto ini caranya sama oke nah jadi untuk tutorial kali ini cuman kayak gitu doang dan terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir dan kalian tinggal export dan sampai jumpa di video berikutnya